Buah dari pemikiran seorang Raden Ajeng Kartini adalah emansipasi perempuan. Apakah hanya perempuan saja yang harus beremansipasi? Bagaimana dengan laki-laki? Seorang Yayang Senur akan memaparkannya kepada Anda. Ibu Kartini itu secara umum dan luas dikenal sebagai pahlawan. Simbol bahwa perempuan boleh sekolah. Apakah masih relevan atau bagaimana ya bergantung orang yang membutuhkannya dan menerimanya? Nah soal terbelenggunya dia sebagai perempuan yang masih didominasi oleh laki-laki dalam hal ini. Bapaknya dan adat istiadat, nah itu yang masih ada. Jalan sih, cuma sebetulnya sekarang ini laki-laki yang harus di emansipasi. Laki-laki yang tidak mengerti arti dan makna perempuan. Contoh Ibu Susi. Ibu Susi sebagai menteri sukses karena dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Menahan kita kecurian ikan. Dan dia tegas sekali. Orang bisa ngomong gini, hebat tuh dia padahal perempuan loh. Padahal perempuan loh. Nah kayak gitu tuh. Itu kan berarti belum bisa terima bahwa perempuan itu laki-laki sama. Itu yang akan maksud dengan laki-laki yang harus di sejajarkan. Dan perempuan dan juga manusia pada umumnya, dikatakan sukses kalau dia bahagia. Karena kebahagiaan itu muncul dari kepuasan diri. Kalau di sini beres, di sini beres, di sini beres, kita akan bahagia. Nggak ada hutang. Nggak ada hutang pada diri sendiri. Laki-laki, cobalah laki-laki juga belajar untuk beremansipasi. Karena mau nggak mau tuh laki-laki masih mendominasi. Mengertilah bahwa kalian itu sama dengan perempuan. Begitu juga perempuan. Mengertilah, pahamilah bahwa kalian, kita ini sama dengan laki-laki. Tetap saja laki-laki itu setengah langkah di depan perempuan. Apa boleh buat? Itu dua kodat alam. Tapi tahu dirilah.